Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya jumpa lagi bersama saya di channel Uduksamir ini ya Nah sobat ini banyak yang terjadi tembok rumah-rumah orang itu seperti ini sobat ya banyak yang melembung banyak yang lontok seperti ini kebanyakan tembok rumah-rumah itu terjadi seperti ini ini kenapa sobat ya ini banyak faktor ya kalau seperti ini nah seperti ini nih ini ada kadar garamnya ini ya kadar garamnya ini faktor pertama itu umur acian itu masih dini ya masih belum 30 hari udah diplamir itu nomor satu untuk yang kedua ini faktor yang kedua itu biasanya iya seperti ini nih ya biasanya pamirnya itu kurang lem lemnya sedikit banget enggak memenuhi standar ya kalau campur pamir lemnya sedikit banget ya terus yang ketiga ini bisa jadi pamirnya ngaduknya itu lemnya enggak rata ya jadi banyak faktor ya kalau seperti ini nah usahakan jika tembok Anda seperti ini sebelum melakukan pamir usahakan dinding itu umurnya udah 30 hari ya udah 30 hari dari acian baru bisa diplamir ya jadi kadar airnya itu sudah bener-bener kering dan kadar akadar garamnya sudah tidak ada lagi ya udah keluar semua maka tembok akan jadi aman nah disini saya akan ngasih tutorial cara mengatasi dinding seperti ini ini sangat sulit sekali ya kalau udah seperti ini nyerpiknya itu harus bener-bener ya biar enggak terjadi melembung lagi pertama kita sosrokin seperti ini dulu habis itu kita lap ya kita lap sampai bersih kalau bisa ngelap pakai air biar debunya nggak ada ya Oke disini saya akan ngaduk lamir dulu ya untuk disini saya menggunakan lembok warna hijau kemasannya ya masanya sudah saya copot ini disini saya ngaduk separoh lem aja karena kebutuhannya cuma sedikit ya jangan lupa ngaduknya jangan langsung banyak ya airnya sedikit-sedikit saja agar lem biar tercampur rata dengan bener-bener larut dengan airnya ya jika langsung banyak nanti nggak bisa larut maka lemnya nggak rata akan terjadi lagi temboknya seperti tadi ya karena faktor lem nggak rata itu bisa saja tembok jadi melembung ya di sini saya menggunakan semen abu-abu ya untuk mengatasi dinding seperti ini seperti itu dan saya campur dengan semen putih jangan pakai kalsium sobat nanti akan terjadi seperti tadi lagi ya karena dindingnya kadar kelembabannya sangat tinggi jadi saya disini menggunakan semen semen abu-abu dan semen putih untuk mengatasi dinding seperti itu ya kita aduk dulu seperti ini ya ini akan bener-bener rata ya kalau lemnya sudah tercampur duluan nah oke seperti ini sobat oke di sini saya akan cleaning dulu ya bekas sosrok-sosrokannya ini di cleaning dulu sampai bersih debu-debunya di lapin semua lalu kita plamir seperti ini ya kita level dulu ini ya yang tugas di sosrok seperti ini kita plamir dulu kita level dengan dinding yang awalnya yang masih hijau itu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk takaran semen abu-abu dan semen putihnya bisa dibaca di deskripsi ya nanti saya akan rasakan deskripsi Oke sebab di sini ya begini ya caranya ini udah selesai lapisan pertama sudah selesai kayak gini hasilnya ya kita level dulu ya dengan tembok yang awalnya ya nanti saya akan bungkus lagi untuk yang kedua ini karena keringnya akan menyusut ini hasilnya seperti ini sobat nah nanti saya akan bungkus lagi ini ya akan bisa setelah setengah kering bisa dilakukan untuk level yang kedua ya biar bener-bener level ya setengah kering kita bungkus lagi seperti ini kita lapis yang kedua tipis saja ya biar cepat kering selamat menikmati oke sobat ya Nah di sini saya menyediakan cat warna biru produk dari Moilek ya sambil menunggu kering kita aduk dulu catnya kita siapkan dulu ya saya menggunakan warna biru karena ini akan ganti ganti warna ya tuan rumahnya minta ganti warna seperti ini saya tuangkan disini satu kilo setengah aja ya Nah seperti kira-kira satu kilo setengah ini oke sobat ya sambil nunggu kering yang tadi ini yang sudah kering ya ini yang dicepol-cepolin ya yang ngelopek ngelopek kita amplas dulu ya ini kita amplas dulu biar bener-bener level ini ditacapin dulu ya pakai warna tadi karena kalau enggak ditacapin dulu maka ntar kalau langsung dicat semua ya itu bisa terjadi nyupot-nyupot putih-putih ya bilang jadinya maka disini ditacap-tacapin dulu ya ya yang bekas-bekas pelamir jadi baru kita roll semua seperti ini setelah setengah kering kita roll seperti ini ya saya disini menggunakan roll mini aja sobat selamat menikmati oke sobat ya ini hasil akhirnya seperti ini ini lapis pertama sobat ya masih lapis pertama hasilnya sudah mantap sekali nanti jika sudah satu jam sampai dua jam kita timpah lagi untuk lapis yang kedua nah begitu ya cara menyervis dinding yang ngelopek ngelopek atau melembung melembung atau ganti cat warna cat lagi ya ganti warna cat lagi seperti itu oke terima kasih ya sudah menyimak video ini jika video ini bermanfaat bantu tekan like dan subscribe juga jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel Uduk Samir ini ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati